4 Cara Menghemat Kuota di Windows 10 Windows 10 merupakan versi Windows versi terakhir yang dikeluarkan oleh Microsoft. Mereka mengklaim jika Windows 10 bukan lagi software, melainkan layanan yang akan terus diperbarui serta ditingkatkan demi kenyamanan pengguna. Bukan asal klaim, Microsoft membuktikan ucapannya dengan merilis update mayor 2 kali dalam setahun, serta beberapa update minor setiap bulan. Tentunya update ini secara diam-diam akan membuat kuota internet pengguna semakin manipis karena proses update berjalan secara otomatis di background. Namun kamu tidak perlu khawatir, empat tips berikut ini akan membuat kuota internetmu tetap hemat. Aktifkan Metric Connection Fitur ini akan membatasi proses yang berjalan di background, khususnya yang mengonsumsi data internet. Untuk mengaktifkannya, kamu bisa bernavigasi lewat menu opsi jaringan internet yang kamu gunakan. Caranya, klik ikon wifi di taskbar, lalu klik jaringan wifi yang sedang kamu gunakan. Kemudian pilih opsi property. Di menu property, kamu bisa mengubah status Metric Connection ke mode on. Matikan auto-update semua aplikasi yang kamu gunakan. Biasanya jika sedang mengintas sebuah aplikasi, kamu akan diadapkan pada pilihan update otomatis atau manual. Jika kamu mengandalkan kuota internet yang minim, sebaiknya kamu memilih opsi update secara manual. Jika kamu lupa dan memilih opsi update otomatis, kamu tetap bisa mengubahnya di opsi pengaturan. Berhubung setiap aplikasi memiliki metode yang berbeda, kamu hanya perlu menyelami lebih dalam setiap pengaturan di aplikasi yang kamu gunakan. Sebisa mungkin hindari menggunakan VPN. Penggunaan VPN mengakibatkan konsumsi data internet cukup besar, serta proses loading yang lebih lambat daripada tidak menggunakannya. Biasanya VPN digunakan jika pengguna menginginkan vertifasi serta keamanan lebih dalam mengakses sebuah konten di internet. Jika benar-benar tidak memerlukannya, sebaiknya kamu mematikan VPN yang kamu gunakan. Selain hemat kuota, mematikan VPN juga dapat membuat proses loading sebuah halaman situs lebih cepat. Gunakan hotspot wifi untuk mendownload file berukuran besar. Nah, jika kamu ingin mendownload sebuah file, entah itu video tutorial legal, update mayar Windows, maupun aplikasi terbaru yang mempunyai ukuran cukup besar, sebaiknya melakukannya di tempat yang menyediakan hotspot wifi secara gratis, seperti di restoran atau kafe. Sembari menunggu proses download selesai, jangan lupa memesan makanan atau minuman pada kafe tersebut, agar kamu tidak merasa besan. Mudah bukan? Silakan dicoba agar kuota internet pun tetap survive hingga akhir bulan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu.